Intro Salam sejahtera berita tergempar hari ini di petik dari FMT Perbicaraan Najib Razak Syafi Bekas Menteri bertekak mengenai 1MDB Kuala Lumpur Perbicaraan Kes 1MDB membabitkan Najib Razak di Mahkamah Tinggi hari ini menyaksikan pertengkaran antara Peguam Bekas Federa Menteri itu dengan seorang saksi berhubung penglibatan saksi tersebut dalam syarikat berkenaan Ia bermula semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Syafi Abdullah terhadap bekas Menteri Kewangan Kedua Ahmad Husni Hanazla Syafi menyoal Husni mengenai tanda tangannya yang meluluskan memorandum dan artikel pertubuhan Terengganu Investment Authority TIA yaitu Badan Pendahulu 1MDB Husni berkata semua dokumen dan surat berkaitan 1MDB dan SRC International sampai ke pejabat Najib terlebih dahulu Semua urusan 1MDB dan SRC International akan diruskan oleh Menteri Kewangan Najib Projek-projek ini yaitu 1MDB dan SRC tidak mengikut SOP Bagi semua syarikat bahwa MOF yaitu Menteri Kewangan diperpadankan Jadi semuanya datang daripada pihak atasan saya untuk menandatanganinya Ini prosedurnya katanya ketika menjelaskan penggunaan frasa saya hanya menurut perintah Syafi memberitahu Husni bahawa beliau tidak menjawab soalannya yaitu Apakah proses pengesahan di Kementerian Kewangan untuk surat-surat daripada syarikat berkaitan kerajaan sebelum ia sampai kepada Husni Saya tanya anda satu soalan awak menjawab soalan itu Jangan bertekak dan jangan sombong kata peguam itu kepada Husni Membela dirinya Husni menjawab Beliau bukannya cuba bertekak dan tidak bersikap sombong Hakim perbicaraan Colin Lawrence sekira cuba meredakan keadaan dan mengarahkan Husni menjawab soalan itu Terima kasih telah menonton!